Seusai disolatkan jenazah korban kecelakaan beruntun di tol pejagan Pemalang adalah putra bungsu dari Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Amir Yanto yaitu Muhammad Zinggi Andika Senin Dini Hari dikirim dari Rumah Sakit Bakti Asy Brobes ke pihak keluarga menggunakan mobil ambulans ke rumah duka di depok Jawa Barat. Korban adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah. Kepala Kantor Pelayanan Jasar Harja Pekalongan Sugeng mengatakan seluruh korban luka maupun meninggal dipastikan mendapatkan perawatan dan santunan. Ada pun besaran santunan untuk korban luka yaitu 20 juta rupiah. Sementara santunan bagi korban meninggal dunia dan korban yang mengalami cacat permanen sebesar 50 juta rupiah. Para korban yang mengalami kecelakaan di toh pejagan KM 253 ini semuanya telah dijamin oleh jasa raja baik. Korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka yang dirawat di rumah sakit Mutiara Bunda dan rumah sakit Bakti Asy. Setelah ada berapa korban Pak? Untuk korban yang terdata dari unit Laka Forest Brebes adalah satu korban meninggal dunia dan 19 korban mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi diduga karena di pinggiran tol ada pembakaran jerami yang membuat jalan gelap dan mengakibatkan kecelakaan peruntun. Ada 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan dan satu korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban dirawat di dua rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.